. Jenazah Almarhum Marwan, 51 tahun, kru TV1 salah satu korban kecelakaan maut di tol Pemalang Batang, Jawa Tengah akhirnya dimakan pada Jumat, 1 November 2024, dini hari. Jenazah korban tiba di rumah duka perumahan Permata Cimanggis, Kelurahan Cimpaun, Kecamatan Tapos, Kota Depok sekira pukul 006 waktu Indonesia Barat. Setibanya di rumah duka, jenazah disambut langsung oleh pihak keluarga dan para kerabat yang telah lama menunggu. Kesedihan mendalam nampak jelas tergambar di lokasi, istri almarhum beserta keempat anak perempuannya tak kuasa menahan derai air mata. Usai disemayamkan sejenak di rumah duka, jenazah lantas dibawa ke masjid terdekat untuk disalatkan. Masjid tempat salat jenazah korban nampak penuh oleh para pelayak, bahkan beberapa orang ikut menyolatkannya di teras. Tepat pukul 01.00 WIB, jenazah dibawa ke tempat pemakaman umum, TPU, Cimpaun, Tapos menggunakan mobil ambulans. Proses pengiriman almarhum diiringi oleh puluhan pelayat, baik dari kalangan keluarga, warga sekitar, maupun rekan-rekan media. Saat jasad almarhum diletakkan ke dalam lubang kubur, Hermianti istrinya terus-menerus sesenggukan menahan air mata. Proses pemakaman selesai sekira pukul 02.00 WIB dan para pelayat meninggalkan area pemakaman. Mewakili pihak keluarga, Muhammad Izul Pamungkas mengungkapkan terima kasih mendalam kepada para pelayat yang telah mengantarkan almarhum ke peristirahatan terakhir. Jadi saya dapat info siang sekitar jam 11 WIB, kebetulan saya sedang di sekolah karena saya bekerja sebagai guru, kata Izul di lokasi. Kakak saya mengabarkan bahwasannya beliau almarhum meninggal karena kecelakaan, sambungnya. Izul menambahkan, almarhum meninggalkan seorang istri dan empat anak perempuan. Yang satu kuliah, dua sekolah dasar dan SMA, yang satu belum sekolah, ungkapnya. Sebelumnya, sebelumnya, rombongan mobil kru TV1 mengalami insiden kecelakaan maut di jalur tol Pemalang, Jawa Tengah pada Kamis, 31 Oktober 2024. Insiden kecelakaan tersebut terjadi di KM 315-600A Pemalang Batang sekira pukul 06.32 WIB. Akibat dari insiden tersebut, tiga orang yang merupakan kru TV1 meninggal dunia. Mobil yang dikendarai kru TV1 dengan nomor polisi B1048 DKG terlibat kecelakaan dengan truk ekspedisi ED 9287NF. Betul mas, ada laka di KM 315-600 masuk wilayah Pemalang, kata manajer teknik dan operasi Pemalang Batang Tol Road Yulian Fundra Kurnianto dikutip dari tribunjateng.com. Kata Yulian, kecelakaan maut tersebut diduga karena pengendara mobil kurang antisipasi.